Ya sudah diangkat 13,7 jadi di 13,8 dia akan cut off lampu indikator mati ya jadi sudah cut off ya di 13,8 menandakan baterai aki sudah full Jadi baterai aman tidak overcharging jadi modul ini berfungsi sebagai cut off Jumpa lagi channel hari PLTS Salam sejahtera dan sehat selalu untuk teman-teman semua Ya jadi hari ini ya kita akan rakit Cas aki atau charger aki ya Jadi chargernya kita akan buat dengan sistem cut off atau otomatis Jadi jika aki tersebut sudah terisi full Maka dia otomatis memutus arus daripada charger tersebut ke aki Jadi sangat aman untuk aki dan supaya aki bertahan lama tidak overcharging Ya jadi disini ya saya menggunakan trafo Trafo 3 ampere yaitu dengan CT Jadi dan sudah saya solder arus ke AC nya sudah ditutup supaya lebih aman Dan kita akan menggunakan diode diode ya diode nya seperti ini Dua buah Bisa dipakai diode 5 ampere sampai 10 ampere Oke dan alat cut off nya kita pakai seperti ini ya Jadi modul cut off XH M604 Yang kita bisa setting untuk Cut off nya di berapa volt Atau di 13,8 volt atau di 13 volt atau di sesuai yang kita akan tentukan Jadi tertulis XHM604 Oke langsung kita akan rakit pembuatannya jadi charger aki Untuk mengecas aki motor atau aki mobil Sehingga lebih aman dan lebih tahan lama aki tersebut Dengan memakai sistem otomatis cut off Simak terus Ya jadi diode kita langsung pasang di bagian 12 volt ya Output 12 volt seperti ini Dan negatifnya menghadap ke 12 volt Dan satu lagi kita pasang di sama 12 volt Jadi kita ambil yang ada gelangnya positif ya Jadi kita buat positifnya terlebih dahulu Ya jadi positif langsung digabung Kita solder Jadi negatifnya kita pakai CT ya Untuk negatifnya Sudah tersolder ya Jadi seperti ini 12 volt 12 volt Dan yang tengah CT Jadi gelangnya sama-sama kita sambung Untuk mendapatkan positif Jadi positif di sini dan negatif di CT Oke langsung kita solder kabel positif Sudah tersolder dan kabel negatif di CT ya Ya negatifnya masuk ke CT Sudah selesai Sudah selesai Untuk charger Akinya Dan tinggal kita hubungkan ke bagian modul Ya jadi di modul ya Di modul ada tulisan ya Seperti ini ya Seperti ini ya Dia punya input plus input min dan baterai Plus baterai min Jadi baterai itu ke aki inputnya ke adapter chargernya Jadi langsung kita pasang inputnya ke Trafo nya Jadi plus minusnya kita masukkan Dan jangan sampai ada terbalik ya Untuk pemasangannya Ya langsung kita kencangkan plusnya Oke sudah kencang Dan negatifnya kita pasang di input Ya sudah terpasang Jadi tinggal kita pasang ke aki ya Oke langsung kita pasang ke bagian aki Untuk ke aki ya Kita menggunakan kabel plus dan minus Ya langsung kita sambungkan Plusnya Ya langsung kita kencangkan lagi Dan kabel negatif Untuk ke aki Jadi alat ini yang akan meng cut off Atau otomatis Jika aki Sudah tercas full ya Ya jadi seperti ini Penyambungannya Yang dua ke aki Yang dua plus minus ke adapter Atau ke charge Trafo nya Ya jadi seperti ini Ya oke langsung kita lanjut Untuk cara kerja modul ini Dan cara mencas Aki Jika full dia akan cut off Ya langsung kita tes ya Uji coba untuk mencas Baterai aki motor Ya jadi akinya kita tes Langsung kita connect ke negatif Dan positif Oke jadi di modul ini Sudah terbaca ya Yaitu voltase aki Voltase aki di angka Ya jadi lebih jelasnya Seperti ini ya Akinya sudah drop Di 10,8 Oke jadi sebelumnya Kita harus setting ya Untuk men-settingnya Jadi Seperti ini Kita akan Di modul ini terdapat Dua tombol ya Yaitu tombol sebelah kiri dan kanan Ya jadi di modul ini Kita pencet sebelah kiri Angka 11 Sebelah kanan 13,8 Jadi kalau kita mau setting Modul ini dengan menekan Beberapa detik Jangan dilepas Dia akan berkedip Dan menaikan Menurunkan di sebelah kanan Jadi kanan menaikan Kiri menurunkan Untuk voltase Oke jadi kita akan set di 10,5 ya Atau di 11 volt Bisa juga kita akan Ambil contoh Di 10,7 Untuk di Batas bawah Dan kita lepas Dia akan Merecord sendiri Atau men-save Selanjutnya Yang kanan ya Tekan Beberapa detik Dia Bekedip-kedip Dan Menurunkan Sebelah kiri Menaikan Sebelah kanan Ya jadi Seperti ini Dan kita akan Setting di Angka Yaitu Angka 13,8 ya Ya jadi Seperti ini 13,8 Jadi aki full Dia akan Meng-cut off Atau Dia akan Putus hubungan Arus Atau tegangan Ke aki Ya oke Langsung kita Tes Untuk Charger Aki Ini Dan kita Akan colokan Ya Colokannya Seperti ini Kita colokan Di lobang sini Ya Lobang atas Ya Sudah Tercolok Ya Dan kita Lihat Voltasenya Dia Naik Terus 11,8 11,9 Ya Seperti ini Nanti Di batas 13,8 Dia akan Off Atau Cut off Sehingga Arus Dan tegangan Ke aki Tidak Mengalir Ya Jadi Charger Sedang Proses Ya Kita Perhatikan Di angka Modul Ini Dia naik Terus Tegangannya Jadi Sekarang Sedang Proses Charging Dan Lampu Indikator Sebelah Sini Menyala Ya Untuk Proses Charging Menandakan Lampu Indikator Merah Menyala Dan Jika Mencapai Di angka 13,8 Maka Indikator Ini Akan Mati Atau Off Sehingga Aliran Tegangan Dan Arus Sudah Terputus Atau Sudah Terjadi Cut off Ya Simak Terus Kita Akan Lihat Atau Tunggu Mencapai Di angka 13,8 Posisi Baterai Sekarang Sudah Di 12,3 Volt Oke Sekarang Sudah Mencapai Di angka 12,9 Berarti Charging Sedang Berproses Dan Aki Sudah Terisi Di angka 12,9 Volt Dan Sudah Mencapai Hampir 13 Ya Kita Tunggu Di angka 13,8 Volt Apakah Dia Cut off Atau Tidak Ya Sekarang Sudah Mencapai Di 13,4 Ya Jadi Kita Tunggu Dia Sampai 13,8 Dia Akan Cut off Jadi Sekarang Mencapai 13,4 13,5 Volt Oke Simak Terus Untuk Proses Cut off Charging Ini Kita Tunggu Di angka 13,8 Lampu Indikator Merah Akan Off Atau Mati Sehingga Cut off Sudah Terjadi Dan Tidak Ada Tegangan Dan Arus Yang Mengalir Ke Aki Ini Ya Sudah Di angka 13,7 Jadi Di 13,8 Dia Akan Cut off Lampu Indikator Mati Ya Jadi Sudah Cut off Ya Di 13,8 Menandakan Baterai Aki Sudah Full Jadi Baterai Aman Tidak Over Charging Jadi Modul Ini Berfungsi Sebagai Cut off